Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan saya beri judul Serupa tapi tidak sama Serupa tapi tidak sama Kita awali pembacaan Alkitab kita Galatia 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 Sebab aku telah mati oleh hukum Torat untuk hukum Torat Supaya aku hidup untuk Allah Aku telah disalibkan dengan Kristus Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Aku tidak menolak kasih karunia Allah Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Torat Maka sia-sialah kematian Kristus Jika seseorang atau orang tua sepasang Atau orang tua yang memiliki anak Entah itu anaknya perempuan atau laki-laki Pasti anaknya ini akan mirip dengan ayahnya Atau mirip dengan ibunya Atau mirip kedua-duanya Karena itu adalah anaknya Keturunannya Nah kita di dalam Kristus Kita telah diperanakan oleh Allah Walaupun Allah secara fisik tidak pernah memperanakan Seperti halnya manusia Kita diperanakan oleh Allah Artinya roh yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita Adalah roh yang berasal dari Bapak Sehingga dia disebut Bapak segala roh Dan kita di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru Manusia yang lama kita tanggalkan Sedangkan manusia yang baru Manusianya sama secara fisik Namun di dalam kita Kristus telah menjadikan kita ciptaan yang baru Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru Diangkat menjadi anak-anak Allah Dibenarkan oleh Allah Panggilan kita sama seperti halnya Rasul Paulus Kita bukan lagi kita yang hidup Tapi Kristus yang hidup di dalam kita Kita anak Allah selayaknya kita menjadi serupa segambar dengan Allah Manusia memang tidak ada satupun yang sama Tetapi kita semua memiliki keserupaan Segambar dengan penciptanya Yaitu Allah Bapak sendiri Kita ditempatkan di dalam dunia Kita hidup di dalam dunia Namun hidup kita Wajah kita Tidak serupa dengan dunia Panggilan itu diterjemahkan di dalam Masih dalam tulisan Rasul Paulus Dalam Roma Pasal yang ke-12 Roma Pasal yang ke-12 Ayat yang pertama Sehingga ayat yang ke-2 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Nah inilah hal yang perlu kita garis bawahi Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Semua manusia sama di hadapan Allah Tapi tidak semua manusia sama Memperlakukan dirinya di hadapan Allah Inilah Perbedaannya adalah Bagaimana memperlakukan dirinya di hadapan Allah Hidupnya itu adalah ibadahnya Bahkan dikatakan Hidup kita adalah persembahan Hidup kita adalah ibadah Jadi jangan sampai keliru Kalau kita sudah ke gereja Seolah-olah kita sudah beribadah Padahal ibadah yang sesungguhnya Bukan hanya di gereja saja Tapi justru banyak waktu di luar gereja Dan itulah hidup kita Kita persembahkan Disitulah hidup kita menjadi ibadah Disitulah hidup kita dirubah Di gereja diberi Firman Allah Kemudian di luar gereja Mari kita akan renungkan firman Allah Yang merubah Yang merubah budi kita Pikiran kita Sehingga dapat membedakan Kehendak Allah Orang-orang yang tidak Diberi firman Allah Tidak tahu kehendak Allah Karena kehendak Allah Ada dalam firmannya Orang yang terus belajar firman Allah Belum tentu Bisa langsung membedakan kehendak Allah Karena itu bertahap Beribadah yang kepada Tuhan adalah Dimulai dari yang sederhana Yang dipandang baik Lakukan Yang tidak baik Jangan dilakukan Yang berkenan Lakukan Yang tidak berkenan Jangan dilakukan Baca yang baik-baik Di media sosial Dengarkan yang baik-baik Yang berkenan Itu dulu yang paling sederhana Kemudian Meningkat lagi kepada yang Allah kehendaki Dalam hidup kita Atau yang sempurna Jadi dimulai dari yang baik Dan yang berkenan Lihat yang baik Dengar yang baik Lihat yang berkenan Dengarkan yang berkenan Bukan hanya Lihat apa yang baik menurut saya Apa yang berkenan menurut saya Berarti saya yang hidup Bukan Kristus yang hidup Tapi kalau Kristus Kita izinkan Memerintah dalam hati saya Dan Bapak Ibu Saudara semua Yang baik menurut Kristus Yang berkenan menurut Kristus Itu yang kita lihat Itu yang kita dengar Itu yang kita masukkan Di dalam pikiran Di dalam hati Sehingga itu akan merubah Pembaharuan budi kita Jadi setiap hari adalah Merubah pembaharuan budi kita Itulah panggilan hidup Di dalam Kristus Bukan lagi aku yang hidup Tapi Kristus Itu tidak otomatis Tapi setiap hari Setiap hari adalah pilihan Untuk kita melakukan Apa yang baik Apa yang berkenan Jadi yang melakukan siapa? Kita sendiri Siapa yang memutuskan? Saya sendiri Yang baik Yang berkenan Mari kita pilih Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Firmanmu mengatakan Supaya kami Mengalami perubahan Manusia fisik kami Tetap sama Tetapi di dalam kami Berbeda Nama kami Masih nama yang sama Tetapi Hidupnya kami Berubah Mulai dari pembaruan Akal budi kami Hati kami Manusia batiniah kami Cara berpikir kami Pola pikir kami Mulai dirubah Dari apa yang dipandang baik Itu yang kami kerjakan Apa yang dipandang berkenan Itu yang kami kerjakan Mungkin itu rasanya Bertolak dengan daging kami Tapi kami mau belajar Karena itu serupa dengan Kristus Bukan serupa dengan dunia Bukan kami sendiri yang hidup Tapi Kristus yang hidup Kami mematikan Kami menanggalkan Hidup kami sendiri Bagi Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya